Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong ternyata punya kriteria khusus dalam memilih pemain untuk Piala Dunia U20 2023 Shin Taeyong tampak sudah mulai mempersiapkan skuad muda Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023 Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui sudah mulai mengumpulkan para pemain untuk melakukan pemusatan latihan ataupun tisi Timnas U18 Indonesia Shin tercatat telah memanggil sebanyak 72 pemain dalam tisi tersebut Namun karena masa pandemi, tisi akan dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahap diikuti 36 orang Para pemain yang dipanggil Shin Taeyong pun sudah mulai berlatih di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 30 Agustus 2021 Terlepas dari tisi yang sudah berjalan, Shin ternyata mengutamakan satu kriteria dalam memilih pemain untuk skuad Piala Dunia U20 mendatang Shin mengakui jika untuk kompetisi bertaraf internasional itu, ia harus mengutamakan memilih pemain dengan postur tubuh yang bagus Pertama, postur tubuh harus bagus, kata Shin Taeyong Terkait alasannya, pelatih Timnas Indonesia itu menuturkan jika saingan skuad Garuda di kompetisi kali ini sudah bukan lagi berkisar di antara Asia Tenggara, melainkan dunia Karena ini, kita mempersiapkan skuad Piala Dunia U20 2023 Saingan kita bukan negara ASEAN, tapi dunia Ujar Shin Taeyong Sehingga, postur tubuh adalah hal yang penting untuk bisa bersaing dengan tim kualitas dunia yang biasanya memiliki pemain dengan postur tubuh yang bagus-bagus Kita harus bisa bersaing dengan tim-tim kualitas dunia ucap pelatih berusia 52 tahun itu Jadi, kita harus mencari postur tubuh yang bagus tambahnya